kuk-kuk 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 saya tidak mau apa yang kalian lakukan lubangkan saya tidak mau tentra ikit Selamat malam Selamat malam Mencari keadilan Sangat sulit di negara yang belum merdeka ini Tegak Bertumpu pada kaki sendiri untuk memerangi suatu hal yang melenceng Saya dinam Lahir di Yogyakarta Bapakku seorang seniman Seorang pengendar dari sebuah rombongan wayang orang Dari situlah aku belajar ninden Orang-orang bilang kalau suaraku itu merdu dan juga bertupu Sintang Banyak lelaki yang mencoba mendekatiku lewat Bapak Tapi semua itu aku tampik Karena aku ingin menjadi pesiden yang terkenal Aku betul-betul menikmati masa-masa itu Masa dimana belajar ninden Ikut rombongan wayang kemana-mana Walaupun katanya dijajah Belanda Tapi aku tidak pernah merasa dijajah Bahkan saat ikut rombongan wayang Saya sering diberi roti oleh orang-orang Ketika Jepang masuk Pemerintah Jepang membuka lawan pekerjaan bagi siap perempuan Untuk menjadi pesiden keliling di Borneo Saya sangat senang mendengar itu Bayangan menjadi pesiden akhirnya terwujud Namun Angan itu lenyap seketika Kalau aku diberlakukan tidak patah Soalnya mereka Pak lurah mendatangi setiap rumah Bagi yang mempunyai anak perempuan Berkecok membantu perekonomian Kami dipaksa untuk ikut mereka Kanan saya diikat Kemudian saya diseret Jalan berdebu Ditahani suara-rua berada-berada Sampai bagi giliran saya Suatupun saya diperiksa Jangan alasan kesalah Hingga bencana itu jalan Kalau saya tidak mau Apa yang kalian lakukan Lupakan saya Saya diperkosa Bayangan menjadi pesiden lenyap Berkati gelap Membentang Di telawang Saya mendapat panggilan Momoye Saya dimasukkan ke bar Dan kamar kecil itu menjadi saksi pisau Betapa kejamnya Para tentara cemang melepaskan Asal-asal binatang mereka Tidak hanya satu atau dua orang saja Bahkan Lima belas orang dalam seri Di balik pada yang melandaku Tak kusaka Ada seorang tentara yang membuat aku jatuh hati Namanya Yama Tentu saja ada alasan yang membuat aku jatuh hati padanya Tidak hanya parasnya saja Yama bersikap baik Di saat orang-orang menyiksa saya Yama datang untuk melindungi Saya berjanji Akan membawamu keluar dari tempat ini Tuhan Yama Jika Anda tetap melakukan itu Maka Anda akan dibunuh oleh atasan Anda Saya tidak ingin Anda terseret masalah ini Ini sudah menjadi keputusanku Aku akan membantu orang yang aku cintai Aku terbutakan dengan kata-kata cinta yang Yama sampaikan Hingga suatu malam Yama dan aku tidur bersama Di temari temarangnya lampu para tentara Kami saling memadukasi Dan akhirnya Saya hamil Saya sangat menjaga bayang saya kandung Agar atasan Yama tidak mengetahui hal ini Tapi memang nasib siang selalu menghampiriku Benar Hal yang saya takutkan mengejadi Atasan Yama telah mengetahui bahwa saya ambil anak Yama Dia menyerah saya dari kamar dan membawa saya ke dokter Untuk menggugurkan bayang saya kandung Tuhan, tolong saya melakukan ini Bayi tidak berdosa Tolong saya bunuh dia Saya sangat merasa berdosa Karena telah membiarkan bayi itu meninggal Tak punya hati Dimana lho tak rasa kemanusiaan kalian Padahal suatu malam Suasana dikembangkan oleh jatuhnya bom sekutu Di sekitar para tentara Jepang Dan kerani asrama telah mengumumkan Bagi para penghuni asrama Untuk meninggalkan wilayah ini Saya disenundukkan ke dalam kapal Yang menuju ke Jawa Oleh Tuhan Yama Sesampainya di Jawa Hanya satu hal yang saya pikirkan Yaitu Simbo Dan ketika saya sampai di rumah Tidak ada satu orang pun di sana Dina Mokmu sudah meninggal satu tahun yang lalu Tidak Tidak mungkin Mok Makan aku Mok Cerminkan Dungi Kuasa Ampa dan surah mencerminkan kehidupanku Orang yang menjadi tempat pulang Sudah diada lagi Hancur hatiku Sakit yang saya rasakan dari penisaan Bukanlah apa-apa Jika dibandingkan dengan kehilangan simbo Aku selesai sudah tidak mempunyai hak rapat untuk meneruskan hidup Apalagi banyak orang beribumi yang terus mencermokku Mereka bilang aku beracun Penyebab simbo meninggal Mereka lah yang sampah Mereka tidak mengerti Bagaimana rasanya diperkosor Setiap hari yang mencerminkan Mereka lah yang sampah Mereka tidak mengerti Bagaimana rasanya diperkosor Setiap hari yang mencerminkan Mereka lah yang sampah Mereka lah yang bencingan Bereka tidak mengerti Bagaimana rasanya diperkosor Bagaimana rasanya diperkosor Setiap hari yang mencerminkan Mereka lah yang sama, mereka lah yang berjalan, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti bagaimana rasa ini berkonses yang ada, mereka tidak mengerti Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa tiap hari dalam narabacingan Mereka lah yang sampah Mereka tidak mengerti bagaimana rasanya diperkosa tiap hari dalam narabacingan Mereka lah yang sampah Aku bukan sampah Di Jawa, saya bertemu dengan Mas Amin Seorang bekas tentara Kenil Suatu ketika, Mas Amin meminta saya untuk menjadi istrinya Setelah menikah, kehidupan saya semakin indah Dengan adanya Mas Amin sebagai pendamping hidupku Saya dan Mas Amin kembali ke Yogyakarta Puluhan tahun Memang waktu yang panjang Saya ingin menebus dosa saya Dengan menjalin hubungan kembali bersama rekan-rekan senasi Semasa saya di Telawang Kembali ke Telawang Saya melacak lokasi tempat penampungan Dimana saya dan rekan-rekan harus melewati hari-hari yang kelam Hingga detik ini Saya harus berkeliling ke luar negeri Untuk membeberkan perjuangan saya Pemerintah yang saya harapkan bantuannya Malah sama saja dengan pengilah selangkangan itu Hingga akhirnya Perjuangan saya mendapatkan hasil Jukun Iyanfu Menjadi isu nasional pada saat itu Bahkan menjadi isu internasional Karena hal itu Kami dibantu oleh LSM Untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah Jepang Dan membuat pemerintah Jepang meminta maaf Saya pulang ke Indonesia dengan senang Karena harapan saya dan rekan-rekan Akhirnya terrealisasikan Namun Beberapa hari sampai beberapa bulan Dana yang dijadikan tidak ujung datang Kami para cukupian Hanya membutuhkan pengakuan Atas apa yang pemerintah Jepang lakukan Rasa sakit kamu Bahkan tak bisa dibayar Jangan uangkan dia pemerintah Jepang beri Dan latih Kalian jangan seenaknya menggunakan uang itu Untuk membangun panting combo Tempat kami menua nanti Orang-orang penggilas langganan seperti kalian Memang tak pantas mendapatkan kepuasan Yang saya harapkan sekarang Sejarah Jukun Yanfu Dimasukkan ke dalam pembelajaran sejarah di sekolah Jepang Dan hingga detik ini Saya dan Jukun Yanfu tidak pernah mendapatkan keadilan Otak mereka tidak berfungsi Hati mereka hanya mendapatkan kepuasan Terima kasih telah menonton! 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 Apai tu Merdeka!